Selamat pagi petani porang Indonesia. Hari ini kita akan mengaplikasikan jamur jakaba secara kocor serta manfaatnya untuk tanaman porang. Sebelum kita memulai, sisi ini dibagi dua yaitu cara pengocoran dan manfaat untuk tanaman porang. Sebelum diambil, kita kocok dulu air jakaba dalam wadah agar merata. Dan untuk satu gembor ini memakai 0,5 liter atau 500 ml yang dicampur dengan air dalam gembor. Setelah dicampur, kita aduk terlebih dahulu. Sementara untuk pemakaian tanki spray, titik aman adalah satu gelas aqua. Kita kocok agar campuran air dan jakaba menyatu. Selanjutnya, mari kita aplikasikan ke lahan porang. Untuk pengocoran cukup di daerah perakaran. Karena ini bukan termasuk pupuk daun. Tapi imbahnya memang untuk daun. Tapi bukan khusus ya, kawan-kawan bukan khusus. Nah, ini dengan bapak daddy yang biasa mengelola talus beneng ataupun porang. Kita lanjut. Seperti inilah simulasi pengocoran jakaba untuk tanaman porang. Alhamdulillah, jaga porang di sini. Walaupun ada yang layu atau mati karena cuaca ekstrim. Tetap keluar tunas baru karena pemberian POC yang rutin. Minimal 2 minggu sekali saya kocor dengan POC. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Manfaat jakaba untuk tanaman porang. Jakaba yang sangat kaya akan nitrogen, bahkan bisa dibilang over, sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman porang. Seperti yang dikutip dari Litbang Pertanian.go.id Bahwa nitrogen bermanfaat untuk keseluruhan tanaman. Yaitu akar, batang, daun, dan membantu proses hijau daun untuk fotosintesis. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini, satu pohon ini, batang, batang, daun, akar, itulah fungsinya nitrogen. Dan selanjutnya, kita lihat manfaat pospor. Fospor juga membantu perakaran. Pertama, akar benih dan akar tanaman baru. Fungsi pospor selain itu adalah Membantu pembentukan protein tertentu. Dan pembungaan Supaya tidak mudah rontok. Kalau seperti diporang, Adalah terbentuknya katak. Agar kataknya besar Dan lebih banyak. Artinya, Pospor ini lebih condong ke Masa Generatif Atau masa perkembangan. Nah, sekarang Kita bahas yang ketiga. Ketiga, kalium. Kalium membantu pembentukan dan pengangkutan karbohidrat. Katalisator Dalam Pembentukan protein Mengatur dan Kegiatan berbagai unsur mineral Dan pergerakan stomata Memperkuat batang Sehingga tidak mudah roboh. Membuat tanaman Tahan terhadap penyakit. Dan Yang tidak kalah penting dari kalium Adalah Membantu pertumbuhan dan perkembangan Akar tanaman. Bahkan Kandungan potasiumnya Membuat tanaman Lebih tahan terhadap Kekeringan. Demikianlah Informasi Yang Saya kutip dari Litbang Pertanian .go.id Kita akan melihat Beberapa contoh Yang kekurangan Unsur Kalium Seperti ini Nah ini Kekurangan Unsur Kalium Kita lihat Yang lain Seperti satu ini Ini Bukan Terbakar Ini adalah Ciri-ciri Kekurangan Kalsium Di ujung daun Seperti terbakar Awalnya Hanya kuning Lama-lama Seperti terbakar Dia bukan karena Kena Sinar matahari Tapi Karena Kekurangan Kalium Contohnya Daun tua Hijau Berubah Lama-lama Menjadi Seperti ini Hijau muda Dan layu Atau Sebelah sini Nah Seperti ini Ini juga Sama Ini Sama Cuman Kita berikan Unsur Harai Yang maksimal Dia akan Terbentuk Tunas baru Nah Seperti ini Terbentuk Tunas baru Oke Untuk Daerah sini Sudah mulai Ada Katak Sudah Memasuki Masa Generatif Kita Lihat Beberapa Yang kurang Unsur Harai Untuk ini Ini Kemungkinan Termasuk Semua unsur Harai kurang Atau Kita lihat Yang lain Lagi Nah ini Ini Kalau istilah Pertanian Stunting Condong Lebih Banyak Unsur Kanya Yang kurang Atau Disamping Ini Pun Seperti Itu Nah ini Juga Semoga Dengan Pemberian Jakaba Rutin Dan Pupuk Cair Lain Serta Kompos Pertumbuhannya Akan Maksimal Demikianlah Video Kali Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Petani Porang Pertanian Pertanian